Harga komoditas cabai kian melambung jelang natal dan tahun baru. Kenaikan harga cabai ini dipengaruhi oleh tingginya intensitas hujan di sejumlah daerah penghasil cabai yang mengakibatkan petani gagal panen. Harga cabai mengalami peningkatan jelang natal dan tahun baru. Seperti di Jakarta, pada Senin kemarin harga cabai rawit merah di pasar Senin melonjak dari 20 ribu rupiah. Kini pedagang menjualnya dengan harga 90 ribu rupiah per kilogramnya. Pedagang pun mengeluhkan naiknya harga cabai yang membuat omset penjualan mereka menurun. Kenapa bisa naik begitu? Ya kemudian lagi. Emang menjelang tahun baruan atau natal gitu ya. Sekarang memang musim-musim hujan begini lah sudah pasti tiap tahun ini akan melambung harganya. Oh begitu ya. Pembeli bagi itu? Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Baru Kai Cisarua Lembang, Jawa Barat. Pada Senin pagi harga cabai tembus 100 ribu rupiah per kilogramnya. Pedagang di Pasar Baru Kai Cisarua hampir tidak bisa mengetok banyak cabai. Lantaran langkanya cabai di pasar ini. Salah satu faktor naiknya harga cabai dipengaruhi oleh intensitas hujan yang tinggi di sejumlah daerah penghasil cabai. Seperti di Lumajang, Jawa Timur sejumlah tanaman cabai layu dan membusuk setelah hujan dengan intensitas tinggi terjadi sejak beberapa minggu terakhir. Para petani hanya bisa pasrah melihat tanaman cabai mereka rusak, padahal seharusnya mereka bisa merauk keuntungan di tengah harga cabai yang kini sedang tinggi. Ya ini karena ini sudah musimnya hujan kan sudah kata orang Jawa itu alam semua mati itu sudah. Pada sekarang untuk cabai gimana? Mahal gak Pak? Ya harganya lumayan sekarang, 30 di sini. Harga cabai rawi di tingkat petani kini seharga 30 ribu rupiah per kilogram, sedangkan cabai merah besar 25 ribu rupiah per kilogramnya. Diperkirakan, menaikan harga cabai akan terus melambung hingga akhir tahun 2021. Penghubutan CNN Indonesia